Halo semuanya, selamat malam balik lagi di channel Bongki Aditya kali ini gue lagi ada di Jalan Raya Bogor Cilangkap, Kota Depok nah, di tempat gue berhenti ini disini ada yang aneh nih, ada yang janggal yang ada di jalanan ini ini dia yang di depan gue ini nih ini di Jalan Raya besar loh, kenapa ada polisi tidur ini polisi tidurnya walaupun ada 3 biji, tapi lumayan gede ya lumayan tebal jadi, ya cukup cukup membahayakan dan mengganggu pengendara lalu lintas yang lewat ini tebal banget nih gue zoom tuh, orang aduh ini bahaya banget ini mohon kepada pihak terkait nih, di sub ataupun polantas yang punya pewenangan mengenai keberadaan polisi tidur ini tuh kalau bisa sih dibongkar ya karena ini mengganggu dan bisa membahayakan pengendara yang lewat baik motor ataupun mobil tuh ini shock breaker bisa rusak tolong diperhatikan ini mengenai keselamatan kita-kita para pengendara yang lewat apapun alasannya bahwa adanya polisi tidur ini justru sebenarnya melanggar undang-undang bahwa jalan raya besar itu tidak boleh ada polisi tidur kayak gini terkecuali perumahan komplek ini jalanan besar ya ini jalanan besar provinsi apa nasional gitu ya jalan raya Jakarta eh jalan raya Bogor di daerah Cilangkap Kota Depok atau deket daerah Cilodong dan ini juga sempat rame nih di grup Info Depok Facebook banyak orang juga yang ngeluh nih pengen ngebongkar ini tapi sampai sekarang gak ada yang bongkar-bongkar tuh ih dengernya ngilu motor-motor yang lewat sini bahkan gue ngeliat komen-komenan orang-orang yang lewat sini tuh ada yang hampir jatuh oleng apalagi kasihan kan ibu hamil karena ini kaget banget ada kayak gini baru beberapa hari ini ada kayak gini tolong kepada pihak terkait tuh aduh tolong deh kalau bisa dibongkar ini tolong kalau bisa dibongkar ini bahaya banget ini karena ini lumayan tebel tuh gak standar kalau menurut saya nih beda kayak gajerugan-gajerugan atau polisi tidur lainnya yang memang di apa dibuat oleh petugas tapi ini kayaknya bukan petugas yang bikin ya kayaknya sih ya kurang tau juga sih tuh ini jalan besar loh orang lagi kenceng lagi ngebut meleng ya bisa ketentau ini tuh udah kayak polisi tidur di dalam perumahan dalam komplek gua berharap gua berharap sebagai pengguna jalan tolong kepada pihak terkait ini tolong kalau bisa dirapikan kembali karena bisa membahayakan para pengendara yang lewat terima kasih infonya cukup sekian semoga bermanfaat dan yang lewat sini tolong hati-hati jangan ngebut kalau bisa ngambilnya ngambil jalur kanan karena memang ini adanya di jalur sebelah kiri terima kasih buat yang udah nonton video ini silahkan kalian share ke teman-teman kalian terima kasih